Halo Enci dan Puan, kali ini Makci akan memberikan rekomendasi tempat untuk mengisi waktu weekend di Pekan Baru, yaitu di mana ini? Di Danau Buatan Nah di Danau Buatan ini, dulunya pernah dijadikan salah satu venue untuk lomba waktu pelaksanaan pondiri Ini dia tribunnya, cuman sekarang kondisinya itu sepertinya udah tidak terawat, yuk kita cek yuk Ini kondisinya masih bagus, cuman banyak sampah-sampah ya, mungkin orang pengunjung disini meninggalkan sampah-sampah Padahal disitu ada tong sampah Dinding-dindingnya itu udah dicoret-coret ya, jadi sayang karena mungkin kan tahun-tahun ke depannya masih bisa dipergunakan kan? Kondisinya memang bagus tapi ini udah tidak terawat dan dicoret-coret nih Ada tangan-tangan nakal yang mencoret Nah kalau kita ke Danau Buatan ini, tujuannya yaitu untuk melepas jelah yang kita menikmati Pemandangan yang hijau, ini ada air-air juga, di sekitar Renau ya kita ke Jermaga Nah disini, ini tadi kalau kita mau duduk-duduk tapi agak serem ya, hati-hati Kalau yang tidak pandai berenang, hati-hati ya Ini kalau orang lagi galau, malam minggu kan, jomblo Nah boleh ini duduk-duduk disini, tapi jangan langsung terjun ya Emang apa sih gak boleh? Nah salah satu kebiasaan buruk yang harus kita hilangkan ya, yaitu kalau kita mau berkunjung ke tempat wisata, jangan sampai kita meninggalkan jejak Yaitu jejak yang jelek, jejak nih, kayak gini, sampah Jadi kalau kita punya sampah itu, kita bawa lagi ke tempat sampah lah ya Jadi kalau tempat wisata itu bersih, kita pun nyaman kan, mau berkunjung gitu kan Jadi pesan nih untuk semua, janganlah buang sampah secara sembarang, ini banyak lagi sampahnya Padahal tak jauh kan, cuma berapa langkah, kita udah sampai nih ke tempat sampah Nah di lokasi yang banyak rumput-rumput ini, kita bisa piknik, jadi sambil bawa bekas dan makan siang Nah disini nih area yang bisa kita pakai untuk piknik, jadi pemandangnya masih bisa melihat view danau juga Dan disini area itu sejuk, juga bersih Nah kalau kita piknik buat makanan dari rumah, tolong sekali lagi macinya kan, jangan buang sampah sembarang Karena disini juga beberapa lokasi pembuangan sampah udah ada ya, jadi sampah itu nanti dikumpulkan lagi Dibuang ke tempat sampah, atau kalau perlu bawa pulang, karena sekarang ini pun pekan baru kan juga sedang dalam permasalahan sampah yang belum selesai Jadi kita jangan menambah-nambah masalah lagi, oke, para pekan baru pasti bisa kan Kalau mau masuk kesini, kita di punggung tiket masuk, tadi kebetulan masih pakai motor, jadi satu motor itu tarifnya itu kebetulan Rp5.000 Dan untuk orangnya dihitung per orang Rp3.000 Oke jadi Enci dan Puan, kalau mau menghabiskan waktu weekendnya, bisa ke dendabuatan pekan baru Di rumah Halo Enci dan Puan A, sekarang Maci mau kasih lagi nih salah satu rekomendasi kalau kita ingin mengisi waktu weekend di pekan baru Nah disini itu dulunya tuh sempat ngetrend, ini tempatnya populer, ini ada kursi warna-warni Ini orang bilangnya nih tempat kursi warna-warni, tapi nama resminya itu adalah Danau Wisata Bandar Kayangan Nah dulunya ini cuma nih kursi warna-warni nih, tapi sekarang Alhamdulillah sudah diperbaiki oleh mungkin kalau tak salah Dinas Pariwisata Jadi sekarang tuh udah ada kayak dermaganya, tuh disitu nanti warna-warni juga Jadi orang pekan baru nih, boleh nih cobain berkunjung kesini, tiket masuknya itu Rp10.000, satu orang tuh termasuk motor Nah lokasi ini nih, kalau dilihat lebih bersih dan lebih terawat dibandingkan ke tempat yang satu lagi itu Danau Buatan ya Bukan mau meng-compare, tapi kalau disana itu mungkin lebih kurang terawat tempatnya Nah kalau disini tuh rapi, bersih, tuh spot-spotnya juga bagus untuk foto Tapi tetap ada yang namanya sampah tuh, tetap ada tuh, satu nemu kita sampah kan Ada aja tangan-tangan jahil yang meninggalkan jejak disini, padahal tuh dekat tuh tempat sampahnya juga udah bagus disini kan Nah kalau mau piknik juga, disini juga bisa tuh ada gazibu-gazibu, sepertinya tidak disewa ya, bisa duduk-duduk santai disitu Nah Maci kebetulan kesini tuh jam-jam sore, udah mau sebelum maghrib lah, jam-jam 5 lewat, hampir 06.00 Jadi disini lokasinya tuh sepi ya, jadi enak nih kalau mau foto disini puas nih, jembatannya juga cantik Ini semacam dermaga, nah di danaunya ini, ini ada teratai, ini kalau mekar, ini pasti cantik nih Nah ini salah satu spot yang baru nih Pokoknya nih dulu tempat ini sempat nge-trem tahun 2000 berapa itu, tahun 2012-an mungkin ke atas Jadi mahasiswa-mahasiswa tuh anak-anak muda sering nongklong disini nih Jadi tempat yang populer tuh tuh tadi yang kita bilang jembatan eh kursi warna-warni, nah sekarang udah ada tambahan ini Jadi semakin cantik nih tempatnya Nah kalau bingung mau menghabiskan akhir pekan, bisa datang nih ke salah satu lokasi wisata yang ada di pekan baru Yaitu Dana Wisata Bandar Kayangan Nah lokasi ini tuh di rumbai pokoknya jalan terambuka ke atas Pokoknya kalau mau liburan atau mau pergi-pergi tempat, wisata jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan Sampai jumpa di rekomendasi wisata selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati